Bismillahirrohmanirrohim Hari ini SCBM akan memberi informasi bos Informasi tentang cover body Sujuki SP New Dan Sujuki SP Lama bos Jadi Bang Rai hari ini akan menjelaskan bos Bahwa cover body Sujuki SP New itu bos Memang tidak masuk dipasang di Sujuki SP Lama bos Dan sebaliknya bos Jadi hari ini Bang Rai akan menjelaskan bos Satu persatu bos Biar lebih jelas bos Tonton sampai selesai bos Biar tidak gagal paham bos Bang Rai akan bahas yang Sogun SP ini dulu bos Kalau untuk membuka jok Sogun SP itu bos Sogun SP New itu bos Dari sini doang bos Ini diteken bos Diteken puter ke kanan Ini untuk membuka jok bos Dan di sini ada box Barang-barang bos Dan di sini ada tanki Dan di sini juga ada behel bos Jadi lebih puasnya bos Bang Rai akan ukur bos ini bos Panjang box ini Ini sekitar 28 cm bos Dan panjang tanki ini bos Sekitar 27 cm bos Dan untuk baut behel ini bos Kalau Sogun SP New Cuma ada 2 bos Untuk jarak bautnya itu bos Ini sekitar 13 cm bos Jarak baut ininya bos Jadi mulai dari Box Barang dan Tanki dan behel Juga udah beda bos Dan untuk Sogun SP lama Pembuka jok dari Cover body bos Ini bos Dan akan mengukur bos Panjang box ini bos Ini sekitar panjang 28 cm bos Boxnya bos Dan ruang ininya juga beda bos Kalau Sogun SP lama Lebih besar bos Kalau Sogun SP New Rada kerucut bos Dan untuk panjang tanki Ini lebih panjang bos Sekitar 29 cm bos Dan untuk behel Untuk Sogun SP ini bos Bautnya ada 4 bos Dan untuk jarak bautnya bos Ini sekitar 12 cm bos Dan yang satunya Yang satunya ini Sekitar 15 cm bos Jadi jelas dan terbukti Untuk cover body SP New Dipasang di Sogun SP lama Itu memang tidak bisa bos Karena dari jarak bautnya Juga beda bos Dan untuk lebih Realnya lagi bos Bang Roy akan mengukur ini bos Baut leg shield tengah ini bos Ini sekitar 22 cm bos Baut tengah ketemu ini bos Kalau untuk SP New ini bos Dan untuk SP New ini bos Sekitar Sekitar 23 cm bos Jadi yang jelas untuk leg shield Tengah juga tidak bisa bos Tidak bisa masuk bos Dan untuk Kepala ini bos Bang Roy juga akan mengukur bos Biar lebih fit Jarak kepalanya bos Ini sekitar 40 cm bos 40 cm bos Jarak cover Batok lampunya bos Sogun SP New 40 cm bos Dan Sogun SP lama ini 41 bos 41 cm bos Jadi lebaran Cover batok lampu Lebaran Sogun SP Lama bos Dengan SP New bos Dan untuk Sasis ini bos Swing arm maksudnya bos Swing arm panjang Swing arm itu Masih sama bos Swing arm ini Masih sama bos Sekitar panjang 50 cm bos Dan ini juga sama bos 50 cm bos Bang Roy akan jelaskan bos Untuk swing arm bos Bila mana ada yang menemukan Sogun SP lama Memakai swing arm Sogun SP New bos Ini ada ciri khas bos Ini buat kabel rem bos Dan disini Bracketnya beda bos Bila mana Sogun SP lama Menggunakan swing arm Sogun SP New Setelan rantai ini bos Kalau tidak merubah bracket ini bos Mentok ke sok belakang bos Itu bedanya bos Kalau mau merubah swing arm Punya SP New Harus memakai bracket SP New Dan disc brake SP New bos Kalau untuk Sogun SP lama bos Dan untuk Kenal pot ini bos Sogun SP lama bos Kalau dipasang di Sogun SP New bos Baut ininya dong Yang gak masuk bos Kalau untuk baut ini Masuk bos Dan baut leher Kenal pot juga masuk Kalau untuk Kenal pot bos Dan untuk Daleman mesin ini bos Untuk balancer ini Sama aja bos Dengan Sogun SP New bos Dan rumah kopling Juga masih sama bos Dan ada gear kecil Yang ada Per 3 nya itu Masih sama bos Kampas kopling Masih sama bos Yang beda itu Tutup rumah plat kopling Sama per kopling Kalau SP New Per kopling Lebih kecil ya Meternya bos Kalau untuk Sogun SP lama Dia meter Plat koplingnya Lebih besar bos Per koplingnya Kampas kopling Masih sama bos Dan rumah kopling Jadi cukup sekian Informasi tentang Terbukti dan nyata bos Cover body SP New Memang tidak bisa dipasang Di SP lama bos Bagi yang suka Dengan video SCBM ofisial Silahkan like Comment Dan subscribe Mantap Sampai jumpa